Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Padul Kodik Channel Baik rekan-rekan pada kesempatan yang baik ini Saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya dari SGI Nah untuk mengetahui SGI itu apa nanti Kami akan bahas Pak ya Tapi sebelumnya perkenalkan dulu Pak Ya saya alami Mulyanto sebagai agota Pak SGI Pak Mulyanto Saya Koko Ramadhan sebagai pimpinan Koko? Koko Ramadhan Bukan Ramadhan Pak ya Ramadhan Ramadhan Kalau saya bagus judi sekirah Bagus? Bagus judi sekirah Lagu bendahara Selagu bendahara Jadi anggota ketua dan bendahara Oke Sekiranya ini sudah cukup lengkap gitu Nah sebenarnya SGI itu apa sih Pak? Mungkin ini yang bisa menjawab ketuanya ya SGI itu apa gitu Biar nanti masyarakat tahu Karena SGI sendiri itu kan Ini menurut saya Pak ya Ini kan cukup asing masih untuk diketahui oleh masyarakat Jadi kalau nanti masyarakat pengen tahu SGI itu apa Itu kan biar lebih jelas gitu Mau dijawab singkat atau mau dijawab panjang Singkat aja Pak Singkat aja ya Kalau SGI itu Satya Galang Indonesia Satya Satya Galang Indonesia Yang artinya Satya itu Setia Setia menggalang Indonesia itu negara kita Artinya kita ini setia Keseluruhan kita ini menggalang sebagai masyarakat Aspirasi masyarakat tidak kalang Selain dari itu kita juga ada Mengawal dari kebijakan pemerintah Untuk Indonesia Kontrolin juga tadi Pak ya? Ya termasuk itu juga Bagian dari itu juga Terus kalau untuk tugasnya sendiri Itu apa Pak? Salah satunya Mungkin kalau kita bicara tugas secara umum Itu ya tentu banyak ya Karena namanya LSM ya kan? Iya Tapi untuk salah satu atau yang mungkin lebih konsen Yang dijadikan konsen gitu oleh SGI itu apa? Kalau untuk kegiatan kita Kita multi Kita banyak Kita bisa dijelaskan satu persatu Tapi kita minimaliskan Yang jelas untuk kegiatan setiap hari-harinya itu adalah Social control Kita mengawal kebijakan pemerintah Kita juga menerima aspirasi dari masyarakat Paling utama Yang paling utama Di kegiatan Kontrol Corruption work Oh Kalau MCW ya Kalau dimana Ya Itu kan Mereka juga Mereka punya skup Masing-masing LSM itu kan hanya cukup mempindangi Satu saja corruption work Kalau kita Kita banyak Dengan sesuai dengan kemampuan Person Kita mampu gak Untuk menjalankan Kontrol Corruption worknya itu Itu yang paling utama Paling utama itu Terus ada juga Apa nanya Salah satu tugas dari SGU itu untuk kemudian Mendampingi masyarakat atau bagi mereka ya Para pencari keadilan Bisa gak gitu Masuk ke wilayah itu Kalau untuk advokasi Kalau untuk advokasi Kita ada juga Dan kita juga sering Kita balance Oh pernah pak ya Iya Kita sering juga Misalnya Misalnya satu Salah satu contoh Kasus yang Perkara kemudian Dipitasi oleh SGI Nah kalau salah satunya Pengalaman kita yang Heroik Yang paling heroik Bagi lembaga kami Itu perkara di Desa Sri Mulyo Kejamatan Gambit Itu kasus apa pak? Itu kasus Corruption Oh kasus Ya kasus Corruption disitu Ada penyelamatan dana Kita mengadukasi Dari para pemohon Itu kasus Corruption Ya Corruption Program agrarian nasional Tahun 2016 Karena itu Apa Perubahan dari Hak Perutani Ya Menjadi Hak masyarakat Melalui program Agrarian nasional Corruption tersebut Itu Nah perubahan itu Kita membawa Warga Sejumlah 884 Pemohon Banyak sekali Ya Alhamdulillah selesai Kita Bekerja Dalam tempo Tiga bulan Nah kita juga Tidak sendirian disitu Kita juga didukung oleh Warga Berbagai Elemen Masyarakat Yang ada di Wilayah Malang Selatan Kita melakukan Aksi Demo Demontrasi Di Popres Dan Kepanjen Di Kekaksaan Yang dinamakan Heroic Ketiga itu Orang yang paling dicari Itu adalah saya Orang yang paling dicari Akan langsung dicari Kenapa Pak? Ada Ya biasalah Duduan-duduan itu Ya Duduan-duduan itu Saya disebut sebagai Provokator Ya memang berdampak Ini larus ibu Keterja Dampak Luar biasa Sampai keluarga Keluarga saya Mengungsi di hotel Beberapa minggu Karena ada teror Karena ada teror Intimidasi Dari Oknum-oknum Oh iya Saya lupa Pak Ini SGI Ini berdiri Sejak kapan? Kalau SGI SGI itu Bentuknya Sebenarnya tahun 2015 Tahun 2015 Berarti kan tahun yang lalu Ya Nantan yang lalu Setelah itu Lahirlah Legalitas Dari SGI Menkum HAM Tahun 2019 2018 Oh 2018 Oh 2018 Berdiri tahun 2015 Melahir Legalitas Legalitas Setahun 2018 Tiga tahun Setelah Iya Salah satu visi-visinya Bisa disebutkan? Kalau Misi kita sih Mengedepankan Dari visi SGI Ya Kalau misinya itu Dan Membawa Kususaha Kejayaan Kalau visinya Kita Kita selalu Mengedepankan Komitmen Dan kedisiklina Itu salah satunya Kalau nanti Saya jelaskan Panjang Panjang Karena ini Kita Buatkan video pendek Yang penting Mengenai Terus tepat sasaran Terus mudah Diminerti Jadi Supaya nanti Ketika masyarakat Tahu Ada SGI Salah satu alasan Yang Berada Di Kota Malang Khususnya Mereka sudah tidak Asing lagi Kita punya slogan Nah Slogan kita ini Kepada suatu target Dekati Lihat Senyap Konsolidasi Dekati Lihat Senyap Konsolidasi Ada empat Yang lain Semuanya hafal ini Anggota Sama pendara Apa Slogan kita Karena Pengengan kita Kita Tidak usah terlalu Membangkuk Bula-bula Bula-bula Dimana Kita punya target Apa Kita teliti Sebelumnya kita teliti Terlebih dahulu Baru kita Bergerak Bersama-sama Apa yang Melantar belakang Ini sebenarnya Ini pertanyaan Harus Tadi Melantar belakang Ngetimpul Nama SGI Kalau kita bicara tentang Nama itu Banyak pilihan Buka air Dikasih bocoran Sebenarnya Nama SGI Terinspirasi Inspirasinya Dari Satuan Gabungan Intelijen Ya Karena saya Sendiri Merupakan Keman Anggota TNI Oh Ya Satuan terakhir Saya di SGI Karena Jiwa saya Sudah Menyatu Disitu Terjuta Saya menjadi Warga Sipil Jiwa saya Tidak bisa Keluar Dari Nama itu Sampai terbawa Satuan Gabungan Intelijen Intelijen Awalnya Baru Beralih pada Satu nama Yang Tadi Bapak sebutkan Apa Satya Galang Indonesia Nah Kantornya sendiri Itu dimana Kantor kita Berada di Rumah Nasri Katon Indah Blok F Blok 1 Nomor 6 Jalan apa Jalan Bukan jalan ya Oh Bukan jalan Perumahan Perumahan Nasri Katon Indah Blok F 1 Nomor 6 Kabupaten Malang Kabupaten Malang Masuk Desa Asri Katon Jadi kalau ada Apa Mungkin dari Rekan-rekan Yang punya persoalan-persoalan Yang kebetulan Dekat dengan Kantor SKI Bisa langsung ke Kantor SKI Baya Atau nanti Kita cantumkan Di Ini Nomor Yang bisa dihubungi Oh yang boleh Kita Kita juga Punya Di Facebooknya Juga ada Oh ada juga Baik Rekan-rekan Itulah SGI Bahwa kemudian SGI ini Salah satu RSM yang bergerak Di bidang Sosial Kontrol Atau Advokasi Juga Tentu Nanti Untuk Lebih Jauh Apa namanya Untuk mengetahui Lebih jauh Maksud saya itu Tentang SGI Rekan-rekan Ikuti terus Apa pak Pacaran berikutnya Ya kegiatan-kegiatan Berikutnya Ya sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk di Subscribe Like Share Dan Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih